Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara John Cochrane melawan Annon tanpa nama Pada tahun 1822 di Inggris Ya disini Cochrane memulai dengan E4 dibalas hitam dengan E5 Gajah C4 pembukaan gajah menekan pion lemah F7 Hitam tidak mau kalah dengan gajah C5 Bentuk klasik dari pembukaan gajah Atau biasa disebut dengan boy variation Kemudian putih C3 sebagai dukungan jika pion D2 ke D4 Hitam menteri E7 Kuda F3 D6 pengaktifan gajah Rukade kuda F6 mengancam pion E4 Cochrane D4 mengancam gajah dan menantang pion Hitam memilih memundurkan gajahnya ke B6 Gajah G5 mempin kuda Hitam balas pin dengan gajah G4 Kuda baik ke D2 Support untuk kuda Agar menteri lebih bebas bergerak Tapi langkah ini membuat cover menteri terhadap pion D4 Tertutup Dan hitam langsung memanfaatkannya dengan pion kali D4 Pion makan Gajah makan pion Menteri B3 tekan lebih untuk pion F7 Juga sekalian mengancam pion B7 Gajah mundur ke B6 Menutup ancaman menteri E5 mengancam kuda Dan menantang pion Pion kali E5 Kuda makan Tentu menteri tidak berani makan kuda Karena akan skakster Jadi disini Hitam gajah mundur ke E6 Menutup laju raja dan menteri yang terbuka Dan juga menutup diagonal menteri dan gajah putih Kokren benteng A ke E1 Lalu hitam Mengamankan rajanya dengan rukade Kuda E4 Menekan kuda F6 Yang sedang di pin gajah Benteng E8 Memperkuat penguasaan lajur E Tapi dengan menjauhnya benteng Dari penjagaan ke pion F7 Dan kokren Langsung memulai aksinya dengan Kuda kali F7 Nah disini Kalau gajah makan kuda Maka kuda kali F6 Skak Ster Hitam Akan kehilangan menterinya Lalu Bagaimana jika disini menteri yang makan kuda Jawabannya sama Kuda makan kuda Skak Kalau pion makan kuda Benteng makan gajah Ancaman skakster Ke benteng E8 Jika benteng makan benteng Hasilnya tetap Skak Ster Pertukaran dimenangkan oleh putih Karena itu Disini hitam mengambil inisiatif Dengan raja F8 Menghindari diagonal berbahaya dari putih Namun Sampai disini persiapan eksekusi dari putih Sudah matang Dengan kuda kali F6 Mengancam benteng Dan skak di H7 Hitam Pion makan kuda Benteng makan gajah Mengancam menteri Menteri menghindar dengan makan kuda Lalu gajah H6 Skak Setelah raja dengan terpaksa pindah ke G8 Kokren Benteng makan benteng Skagmat 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 yang luar biasa dari Kokren Yang diawali dengan kombinasi dari semua perwira Untuk menuju skagmat Sebuah kerjasama yang bagus dari putih Ya Jadi inilah salah satu partainya John Kokren Sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam Pecinta Pecinta Terima kasih telah menonton!